Kalau saya waktu itu masih jualan ST, menurut teman-teman pasti saya tidak bisa jualan. Pastinya kenapa? Karena tidak apa? Seperti bulan. Nah teman-teman bisa bayangkan. Bisa dibayangkan ketika kalau seandainya, dengan izin Allah, saya masih jualan ST, maka pasti saya tidak punya pemasukan. Di tahun 2020 sampai saat ini, tidak tahu sampai kapanpun. Kalau seandainya saya masih jualan ST. Masalahnya teman-teman, kalau seandainya saya tidak punya pemasukan, tidak punya pendapatan, makmatis, bisa nggak saya punya anak 6 saat ini, suruh puasa 1 bulan. Bisa teman-teman? Bisa. Pasti kita SPP, anak-anak, tunda dulu. Nah itu juga tidak bisa. Artinya itu ancaman teman-teman. Oleh dagang. Jadi kalau pas sekolah, pas sekolah, ya saya setiap sekolah itu jualan. Kemudian juga di event itu juga saya Bukalapak. Nah teman-teman saya itu adalah mamang-mamang, teman-teman. Jadi apa namanya nih, ada mamang cilok, ada mamang pentelua, ada mamang polan, ada mamang es, ada mamang manisan, dan sebagainya. Bagaimana di sekolahan, teman-teman. gitu kan. Nah, jadi, kalau di tahun 2015, saya menjalankan, yaitu menjalankan HNI. Nah, sehingga jualan ya, tahun 2012 sampai tahun 2017 itu saya masih dagang. 2017 itu, di akhir tahunnya itu saya masih dagang jualan ST, sambil menjalankan HNI. Nah, ketika menjalankan HNI, teman-teman, itu ada yang pesan, itu saya ansang, walaupun cuma satu, ya karena apa, lumayan ya, gitu kan. Walaupun mamangnya, jadi kita dapat poinnya, itu sudah sangat banget. Habis itu juga, saya mengenalkan HNI itu via online, sehingga siapapun yang ketemu sama saya, pasti saya apelkan itu produknya, yaitu apa, pasta gigi, minyak MHS, dan sebagainya. Nah, jadi, ketika saya dagang jualan ST, teman-teman, setiap hari itu ada pemasukan, pemasukan penghasilan. saya pernah jualan di event, waktu itu event drum band, ulang tempat di anak, satu harinya, satu harinya itu pernah mendapatkan penghasilan itu, 4 jutaan, 4 jutaan, gitu. Nah, waktu itu sampai 16 kembali. Nah, masalah, gitu kan, apa, hari itu saya jualan, dapat 4 juta, tapi, besoknya, dan lusahnya itu, saya tidak jualan. Otomatis, saya tidak mendapatkan penghasilan. Nol penghasilan. Artinya apa, teman-teman, bahwa penghasilan saya, pada waktu itu, ditentukan oleh yang namanya dagang. Jadi, kita harus cek nih, penghasilan kita saat ini, penghasilan ditentukan oleh apa. Kalau kita, apakah penghasilan kita ditentukan oleh kerja, atau penghasilan kita ditentukan oleh kerja, atau penghasilan kita ditentukan oleh terapi, atau penghasilan kita ditentukan oleh apa. Nah, kita projek, gitu kan. Nah, Rata-rata kita kerja untuk mendapatkan penghasilan. Benar ya, teman-teman? Rata-rata kita kerja untuk mendapatkan penghasilan. Untuk uang. Pasti tidak ada yang apa namanya, Pak, saya kerja di sini, tidak usah dikasih uang. Pasti jarang ada. Kalau seandainya ada, saya jadikan pegawai saja, pegawai saya. Pasti setiap kita ingin punya penghasilan. Dengan cara apa? Dengan cara kerja. Nah, di sini penghasilan kita ditentukan mungkin dagang, kerja, dan sebagainya. Untuk mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu untuk impian. Nah, di HNI, teman-teman, di HNI, ternyata, Masa Allah, penghasilan kita itu bukan ditentukan oleh kerja yang selamanya kerja. Tapi penghasilan kita ditentukan oleh aset dan omset. Nah, ini menarik, teman-teman. Jadi, ketika kita tidak kerja lagi, bukan tidak kerja ya, atau tidak, mungkin kita sudah pensiun, atau kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, otomatis aset ini lah yang menentukan. Omset ini lah yang menentukan. Nah, aset dan omset itu seperti apa, teman-teman? Contoh, kalau kita punya uang, 500 juta, kemudian 500 juta ini kita bangun kos-kosan 10 pintu, untuk kita sewakan 10 juta, maka 10 pintu sama 100 juta. 100 juta, kemudian apa namanya nih, bahkan setiap tahun itu mendapatkan 100 juta, maka 5 tahun itu mendapatkan 500 juta, atau 5 tahun itu balik modal. Yang adanya kita punya uang 500 juta, kita investasikan, atau kita bikin kos-kosan, maka 5 tahun itu kembali modal. Tahun ke-6, walaupun kita tidak menguruskan modal lagi, tidak lagi apa namanya nih, kita santai-santai saja, maka tiap tahun itu kita punya penghasilan dari penyewaan kos-kosan. Nah, itulah aset. Walaupun kita tidak melakukan lagi, tapi kita tetap menghasilkan. Nah, aset. Jadi, sama seperti kita punya mobil, kita sewakan, nah itu juga aset. Aset itu terus menghasilkan. Jadi, tapi masalahnya, teman-teman, kita punya enggak uang 500 juta untuk membangun aset, gitu kan? Atau kita punya mobil, atau kita punya kos-kosan, gitu kan? Kalau tidak punya, maka di hand-ease sangat cocok banget, gitu kan? Kenapa? Saya dulu itu enggak punya uang sampai 500 juta, tidak punya uang sampai apa, bahkan saya itu tidak, maaf ya, tidak jadi stokis. Tapi saya menciptakan mitra-mitra itu menjadi stokis-stokis-stokis, gitu kan? Bahkan, apa namanya nih, kenapa kaginan tidak menjadi stokis? Waktu itu saya memang tidak mampu untuk buka stokis, teman-teman. Jadi, tidak punya modal untuk buka stokis, tapi saya menciptakan mitra-mitra itu untuk buka stokis. Nah, artinya apa? Stokis-stokis yang kita ciptakan itu adalah aset. Kemudian apa yang kita dapatkan, kita ajak dia untuk gabung itu ada aset. Aset ini terus kita bina. Aset ini ada tidak belanja, gitu kan? Ada tidak dipakai pasta gigi, pakai sabun, pakai sampu, pakai deterjen, pakai apa, gitu kan? Nah, itu yang namanya omset, teman-teman. Yang akan dibagikan, akan dibagikan kepada siapapun yang dia itu belanja. Jadi, walaupun yang belanja, pasti dapat. Yang mengajak, itu juga yang mengajak, itu juga belanja, pasti dapat, gitu kan? Nah, sudah ada hitung-hitungan di manajemen. Nah, ini wah, apa, nah? Jadi, penghasilan kita, dibukan oleh yang namanya aset dan omset, walaupun pada awalnya kita kerja keras, teman-teman. Ketika, apa namanya nih, ketika kita sudah banyak, gitu kan? Mungkin, nanti, apa, saat ini, Alhamdulillah, mitra kita mungkin sudah buka, sudah menjadi LED, walaupun kita sudah, sudah, apa, katakanlah, dengan izin Allah, kemudian saya nih, meninggal, gitu kan? Otomatis, tidak mungkin, apa, mitra-mitra kita juga, apa, ikut berhenti, gitu kan? Ada, apa, Pak Puput sudah meninggal, gitu kan? Saya dipakai gigi, ah, gitu kan? Atau saya tidak mau pakai minyak MAS, deh, gitu kan? Nah, tidak, teman-teman. Tapi, terus berjalan, nah, itu lah, di H&E itu sangat menarik, teman-teman. Apapun, jika kita sudah tiada, nah, bisnis ini bisa diwawiskan kepada anak kita, dan sebagainya. Inilah yang namanya aset yang tidak terhingga sampai kapanpun, gitu kan? Nah, bedanya perusahaan lain, gitu kan, apa, di bisnis konteksional lain itu, ya, hanya kerja aja untuk dapatkan gaji, gitu kan? Tapi, dia tidak dapatkan royalti selamanya. Nah, contoh, dulu kita pakai, mungkin dulu kita pakai pasta gigi denden, denden tau ya, gitu kan? Nah, kemudian, apa namanya nih? Mungkin, yang ngenalin dulu ke kita, itu orangnya sudah tiada, gitu kan? Tapi, masih pakai nggak? Mungkin masih pakai, gitu kan? Nah, yang ngenalin, what, royalti? Walaupun dia itu orang pertama kita yang ngenalin pasta gigi itu, gitu kan? Tapi, di HNI, walaupun 10, atau 20, atau 30 tahun kemudian kita pakai, atau anak cucu kita pakai, nah, itu tetap masuk ke kita. Nah, inilah yang menarik, teman-teman. Nah, saat ini, bagaimana kita menguasai yang namanya aset. Aset ini, menjadi aset abadi kita, teman-teman. Nah, aset inilah yang, insya Allah, mudah-mudahan ketika kita, di, apa namanya nih, Abdurrahman bin Awu, Usman bin Affan, dan sebagainya, gitu kan? Nah, sahabat-sahabat dan sebagainya, itu diwakafkan kepada umat muslim, gitu kan? Jadi, ini semakin banyak kebaikan-kebaikan kita untuk terus beramal. Maka, ketika di HNI itu, bonus, gitu kan? Apa namanya nih? Habis, gitu kan? Itulah untuk kebaikan-kebaikan. Bukan untuk, apa namanya? Baik. Kemudian, teman-teman sekadian, apa, jadi, setiap kita pasti punya impian. Punya impian, punya apa namanya nih, punya keinginan, kata-kata umrel, atau punya kendaraan, dan ingin jalan-jalan, dan sebagainya. Nah, impian kita, itu, harus ditentukan, yaitu apa, teman-teman? Yaitu ditentukan oleh hasilan kita. Nah, penghasilan, seandainya kita santai saja, maka penghasilan itu sangat kecil, teman-teman. Tapi kalau seandainya kita, apa, kita punya kemuan kuat untuk meraih impian, maka di HNI ini sangat tepat, sangat tepat sekali untuk mencapainya. Kenapa? Karena di HNI mau seberapapun bonus, mau seberapapun, apa, impian kita, insya Allah, dengan izin Allah, mampu kita realisasikan. Contoh, kalau seandainya, dengan izin Allah, saya waktu itu, teman-teman, saya waktu itu si jualan ST, kemudian apa, di tahun 2, ya, kita masih jualan ST, maka untuk umrah itu sangat lama, teman-teman. Mungkin, seberhidup belum tentu saya bisa umrah, gitu kan. Habis itu juga, belum tentu juga, saya bisa, bisa apa namanya nih, bisa terbang bolak-beta, pontianak, dan sebagainya. Nah, ini sangat lama, teman-teman. Nah, kita harus tahu nih, apa namanya nih, apa yang cepat kita untuk mencapai impian. Maka, sangat cepat itu adalah di HNI. Di HNI, teman-teman. Jadi, terkadang, kita ngoyul dengan impian kita, tapi kita tidak tahu nih, apa langkahnya. Maka, saat ini, teman-teman, ketika kita itu mampu untuk apa, kita jalankan di HNI, itu memang saat ini, apa, ke depan kita akan merasakan mana nikmatnya. Jadi, apabila kita membesarkan HNI, HNI itu akan membesarkan kita. ketika kita, ketika, ya itu, waktu itu masih jalan, apabila tidak ditemukan dengan HNI, atau saya tidak menjalankan HNI, maka bisa jadi, tidak, ya, kemungkinan ditemu sama teman-teman. Gitu kan. Kenapa? Gitu kan. apabila saya masih menjalankan man ST, tentunya kita punya macan, punya apa, punya ancaman, gitu kan. Kita nggak tahu nih. Saya juga tidak tahu, gitu kan. Ternyata, di tahun 2020, sekolah-sekolah itu pada, pada ribur, pada, apa, karena COVID, gitu kan. Tidak bisa sekolah. Kalau saya waktu itu masih jualan ST, menurut teman-teman, pasti, saya tidak bisa jualan. pastinya, kenapa? Karena tidak apa, sekolah-sekolah. Nah, teman-teman bisa bayangkan. Bisa dibayangkan ketika, kalau seandainya, dengan izin Allah, saya masih jualan ST, maka pasti, saya tidak punya pemasukan. Di tahun 2020, sampai saat ini, tidak tahu sampai kapanpun. Kalau seandainya, saya masih jualan ST, gitu kan. Nah, masalahnya, teman-teman, kalau seandainya, saya tidak punya, apa, pemasukan, tidak punya, tidak punya pendapatan, matis, bisa nggak, saya punya anak enam saat ini, sudah puasa satu bulan. Bisa, teman-teman? Tidak bisa, gitu kan. Apa namanya nih, pasti, kita SPP, anak-anak, ketunda dulu, nah itu juga tidak bisa. Artinya, itu ancaman, teman-teman. Nah, teman-teman, yang saat ini, katera mamang-mamang, gitu kan, ini dia juga bingung, teman-teman. Mau jualan, jualan sekolahnya ditutup, gitu kan. Kemudian dia, kalau jualan di tepi jalan, itu juga, kena satu bulan. pentingnya apa, bahwa, kalau kita tidak, apa, tidak, hanya berdantai saja, atau santai saja, maka kita akan, akan terjadinya, yaitu, suatu hal, apa, ancaman, gitu. Sama seperti gini, teman-teman. Ketika, apa, maka kita harus temani, apa ancaman kita, masa depan, gitu kan. Contoh, ancaman masa depan itu, seperti saat ini, COVID, gitu kan, semuanya harus tutup, gitu kan. Contoh, apa namanya nih, ancaman kita, suatu saat mungkin, tenaga kita yang kita pakai, gitu, itu, tidak selamanya, kita tidak selamanya, digunakan, gitu kan. Naik, tidak ancaman, teman-teman. Contoh, kalau apa namanya nih, kalau kesannya, saya punya teman, yang kemarin itu, buang ramah di PHK, gitu kan. Nah, itu juga ancaman, teman-teman. Kemudian kita lihat, apa namanya nih, ya kalau saat ini ada yang, maaf ya, mungkin 40 tahun kemudian, kayak apa, di usia 40 tahun, sudah tidak dipakai lagi. Atau sebagai apa namanya nih, nah ini ancaman-ancaman. Ancaman kita harus, tentu harus kita tahu, teman-teman. Kalau kita tidak tahu, maka selama tahun, kita ketemu, namanya ancaman. Ancaman seperti begini, teman-teman. Kalau kita nih, mau naik pesawat, jadi, mau naik pesawat, kejahatan kita. Nah, ketika, apa namanya nih, ketika kita itu siap, maka, kemungkinan kita, kita datang, apa namanya, lebih awal, teman-teman. Tapi ketika kita, itu kan tidak siap, apa namanya nih, pesawat kita berangkatnya, jam 6 pagi besok, gitu kan. Nah, tapi dari rumah, kita ternyata tidak siap, jam 5, itu kita baru ngangkat. Otomatis, apa yang kita lakukan, teman-teman, pasti kita akan kelabakan, kita akan ngebut, kita akan cepat-cepat, supaya kita, apa, tidak ketinggalan pesawat, gitu kan. Tidak ketinggalan pesawat, dan kita juga, apa, pastinya, kita ingin apa, segera sampai, sebelum itu sudah sampai di bandara. Bagaimana caranya? Terus, mau nabrak atau tidak, gitu kan. Nah, sama seperti ini, teman-teman, kalau seandainya kita, kita tidak, kita biasa, apapunnya, tidak ada ancaman, atau tidak ada ancaman, kita mungkin, kita naik mobil, naik motor, gitu kan, kita slow aja, gitu kan. Tapi, teman-teman, punya apa, teaming yang harus kita, maka kita pasti akan mengegas, kita akan mempercepat, perjalanan kita, gitu kan. Nah, itu yang namanya, apa, tantangan ancaman. Kalau seandainya kita, tidak mengegas, maka, kita akan ketinggalan pesawat, dan pesawat itu akan, hangus, gitu kan. Nah, sorry teman-teman, ketika kita, kita itu, apa, mau kekses, kalau seandainya kita itu, sudah, kepepet. Ya, seperti ini, apa namanya nih, kalau saya, saya, apa, juga tidak tahu waktu itu, gitu kan. Tidak tahu kalau, tapi saya jalankan hal ini, kenapa? Karena saya ingin berubah, teman-teman. Karena itu bisa jadi, saya selamanya akan es, gitu kan. Anak saya bisa jadi, tidak mau nih, gitu kan. Meneruskan dia, bisa jadi, gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita harus melihat masa depan, oh, apa namanya nih, saya harus punya pengalaman, hasilan lebih, dan saya ingin, apa, ingin berubah, gitu kan. Nah, dari situ lah, teman-teman, yang tadinya saya dagang, jualan ST, berubah menjadi HNI, menjadi pebisnis, bukan sekedar dagang, gitu kan. nah, jadi, apa namanya nih, bedakan antara dagang sama pebisnis. Ketika pebisnis, maka kita harus berpikiran bahwa bisnis itu jangka panjang, bukan jangka pendek yang harus kita, apa namanya nih, saat ini, hari ini dapat uang, gitu kan, atau bulan ini kita dapat bonus, tapi besok-besoknya sudah, apa namanya nih, kita tidak bangun, maka otomatis tidak penghasilan. Tapi kalau di HNI itu, walaupun saat ini punya penghasilan 100 ribu, 200 ribu, atau apa, belum sampai 1 juta, atau lebih daripada 1 juta, nggak apa-apa teman-teman, maka kita namanya membangun bisnis. Tapi suatu saat, kita yakin banget ketika di HNI ini, lebih besar penghasilan kita teman-teman, jangka panjang. Bahkan ada yang bisa jadi apa, sampai kapanpun, ya kayak bonusnya Pak Adi, walaupun apa namanya nih, sampai kapanpun, mungkin 30 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, tetap masih bonus teman-teman. Ada yang pas tagih, ada yang pakai sabun, ada yang pakai sampu, pakai perada-perada HNI, tetap masuk, dan sebagainya gitu kan. Jadi, ini menurut teman-teman. Nah, kita di HNI ini, ternyata, kita bahwa bisnis, bukan bisnis yang saat ini kita jalankan, tapi kita berpikir, bagaimana bisnis ini jangka panjang, teman-teman. Nah, jadi, kita harus temukan, apa impian kuat kita untuk mencapai, untuk mewujudkannya, yaitu, kita harus temukan itu, teman-teman, dan ketika kita sudah temukan, maka rangka selanjutnya, kita menjalankan HNI. HNI ini dengan sangat mudahnya, teman-teman. Jadi, saya, waktu menjalankan HNI itu, bukan lebih banyak teori, teman-teman. Jadi, dulu mungkin, apa, waktu, sistem, pasalitas, modal terbatas, punya skill, kemampuan itu, tidak banyak. Habis itu, kalau sering menit, teman-teman, di depan itu, ya, saya takut-takut, gitu kan. Habis itu juga, semua serba keterbatasan, teman-teman. Tapi, apa yang saya lakukan, itu, yang saya lakukan itu adalah action. Jadi, bukan tidak penting ya, teori ya, tapi, yang penting itu action. Action ini, sama dengan keyakinan kita, keyakinan, sama seperti itu, iman, teman-teman. Diucapkan dengan risan, kemudian apa, habis itu juga, diamalkan dengan perbuatan, gitu, bukan risan kita juga, yang yakin, gitu kan. Bukan sekedar hati juga, kita yang yakin, tapi kita lakukan dengan amal. Amal ini itu adalah PCA. Cerita aja, gitu kan. Jadi, jadi saya tidak penting, bukan tidak penting, teori, tapi saya mengamalkan itu PCA. Siapapun, yang ketemu sama saya, maka saya, saya lebih suka, yaitu, tetap, saya akan kenalkan, HNI. Kenapa? Karena itu, berpikiran bahwa, siapapun yang gabung sama kita, itu adalah aset. Nah, kemudian, siapapun yang kita ajak, itu adalah siapapun daripada aplikasi, keyakinan kita pada HNI. Maka, tanamkan sama HNI, ketika kita sudah yakin, apa adalah PCA. PCA. Maka, apa namanya nih, PCA ini, jangan sampai kita, tinggalkan teman-teman. PCA ini adalah, apa, teori yang, begitu, apa namanya nih, banyak, gitu kan, cukup kita, apa namanya nih, siapapun, gitu kan, atau kita, yang kita kenal, atau tidak kita kenal, maka kita, kita, apa, kita buka mulut, kita, kita, apa, buka jempol kita, gitu kan. Nah, sama seperti kita minta, kalau kita minta, apa, minta uang, kepada, ya, kepada mungkin, kepada orang tua, gitu kan, Pak, minta uang, gitu kan, tapi kita tidak ngomong, pasti tidak akan dikasih, pasti tidak akan dikasih. Nah, tapi, kalau seandainya kita ngomong, kita buka mulut, maka insya Allah, apa namanya nih, kita yakin, ya, apa namanya nih, apabila kita minta, insya Allah tetapkan, akan dikasih, gitu kan. Nah, seperti kita, teman-teman, kita mimpian, tapi kita tidak pernah pika, kita tidak, pernah apa namanya nih, kita tidak pernah buka mulut, gitu kan, atau kita ingin teman kita, gabung, tapi kita diam-diam aja, maka yakin, itu tidak akan terjadi, yang namanya, closing, teman-teman. Closing itu, akan terjadi, kita buka mulut. Closing itu, akan terjadi ketika kita mengenalkan. Closing itu, ketika terjadi, apabila kita itu, senantiasa, apa, dia tahu bahwa, apa yang kita, kita jual. nah, nah, teman-teman, apa namanya nih, ya, saya juga, gitu kan, sampai saat ini masih PCA, teman-teman. Jadi, sampai kapan, ya, apa, sampai, sampai, gitu kan, nah, itu PCA itu jangan ditinggalkan, gitu. jadi, kenapa, gitu kan, nanti, apa, kita akan merasakan, lima atau sepuluh tahun kemudian, gitu kan, apa, atau, sudah saatnya, saatnya kita mungkin pensiun, gitu kan, atau kita, sudah saatnya kita sudah tidak bisa kerja lagi, nah, insyaAllah, setiap, apa, penghasilan itu menjadi kebaikan-kebaikan, teman-teman. apa namanya nih, sekali lagi, yaitu bahwa, keimanan kita, itu sama dengan, jadi, kita ingin meningkatkan keimanan kita, amalkan, teman-teman. Apabila kita ingin, apa, penghasilan besar DNI, maka PCA-kan, teman-teman. Jadi, PCA ini sangat penting. Nah, PCA, PCA ini, juga, apa, berapa dalam apa, kita harus punya peningkan, satu hari itu berapa kali, kalau bisa 20 kali, atau satu hari, satu jam, itu cukup, gitu kan. Nah, itu, jadi sangat mudah, teman-teman, ketika apa namanya nih, kalau kita bisa mengamani ini, maka insyaAllah, yakin keajaiban itu akan datang, gitu. Saya punya mitra, yang apa namanya, beliau itu, tek, waktu itu dia tidak, bisa, apa, tidak, tidak bisa mengaplikasikan WhatsApp, tidak bisa, tidak punya Facebook, gitu kan, tapi dia bisa sukses. Suksesnya itu bukan karena, bukan karena, karena sistem, bukan karena dia, apa, dia itu mampu, apa nama, dia punya skill, gitu kan, tapi, dia itu karena punya kemuan kuat, dan dia itu melakukan, yang namanya, PCA, setiap hari, setiap ketemu sama, ketemu sama siapapun, dia kenalin HNI. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dia, apa, ibu ini bisa, sukses, gitu kan, sampai, membuat suaminya itu, yang kerjanya di Indofood, selama 25 tahun, itu recent. teman-teman, nah, ada juga yang, apa, di Jogja, ibu, ini ya, apa, beliau itu, tentang pedagang, dia juga bisa sukses, gitu, ada juga, apa namanya nih, kang aset, tukang cukur, itu juga bisa sukses, kenapa bisa sukses, ternyata, kuncinya itu adalah, PCA, teman-teman, PCA, nah, saya dulu juga, tidak begitu paham, tentang sistem, gitu kan, yang pokoknya, saya jalankan aja, artinya apa, apa, dijalankan, ternyata, masalah, gitu kan, keajaiban, keajaiban itu muncul, teman-teman, tidak akan terjadi keajaiban, kalau seandainya kita tidak lakukan, tidak akan terjadinya keajaiban, kalau seandainya kita tidak, kita PCA-kan, teman-teman, jadi memang, kunci di HIN itu, sangat mudah, simple, yaitu, satu kata, yaitu PCA, pakai cerita ajak, mungkin nanti, apa, Pak Adi bisa, apa, sudah mantap nih, apa namanya nih, tinggal, dikondisikan PCA-PCA-nya, gitu kan, apa, mitra-mitra juga dikondisikan, saya juga, saya juga, pernah lagi mengkondisikan, mitra-mitra saya, untuk PCA, teman-teman, teman-teman, jadi, titik yang utama itu adalah, bagaimana kita terus, PCA dan PCA, kenapa, karena PCA ini, tidak ada, suatu, suatu yang bisa, bisa, pernah menandingi, di PCA itu, teman-teman, walaupun teori apapun, sebanyaknya, walaupun motivasi apapun, tapi kalau kita, apa, atau kita itu, tidak PCA, maka, kita sangat sulit, untuk menjadi LED, kan, di HNI. Mungkin, itu, teman-teman, sharing sedikit, gitu kan, jadi, Alhamdulillah, apa namanya nih, di HNI itu, sesuatu yang, tidak bisa, apa, yang sangat sulit, apa, dicapai di, usaha kerja, tempat lain, tapi di HNI, biasa, di HNI itu, ternyata, apa namanya, sesuatu yang tidak mungkin, itu sangat mungkin, terjadi, gitu kan, sesuatu yang tidak bisa, ternyata di HNI itu, sangat mudah, dan sangat bisa, gitu kan, dan Alhamdulillah, gitu kan, saya sangat bersyukur sekali, ke HNI ini, teman-teman, kenapa, kalau kita pikir, apa namanya nih, saya punya anak enam, gitu kan, kalau dihitung-hitung, berapa, apa namanya, harus punya penghasilan, teman-teman, ya apa namanya nih, yang harus saya, apa, setiap bulan, tentunya, tidak, tidak kecil, ya teman-teman, gitu kan, kemudian apa, Alhamdulillah, sejak di HNI ini, ya meskipun, punya anak, gitu kan, nah itu, masalah, lebih daripada cukup, bahkan apa namanya, bisa menyekolahkan anak, ke SDT, SDT, bahkan apa, bisa berbagi, setiap tahun bisa, kurban, habis itu juga bisa, apa namanya nih, bisa lebih daripada cukup, teman-teman, nah ini apa namanya nih, sangat beri syukur, ketika saya di HNI, dan mungkin teman-teman, sangat harus beri syukur ya, ketika di HNI, kenapa, karena ketika kita menyukuri nikmat, gitu kan, Insya Allah, Allah akan tambah sebanyak-banyaknya, ya mungkin itu, saya masih banyak belajar, teman-teman, sama Pak Adi nih, yang sangat ragi biasa, gitu kan, apaan dalam Pak Adi, baik, luar biasa teman-teman, kisah, apa, suksesnya Pak Puput, jadi teman-teman sekalian, Pak Puput ini kan, orang yang tinggalnya jauh dari ibu kota ya, ya Pak Puput ya, kota Garus, dekat ke Malaysia sebenarnya, sangat lagi ke Malaysia dia nih, di Kalimantan-Karab ya, jadi, luar biasa ya, jadi kita menganggap selama ini, orang-orang sukses itu hanya di lingkaran ibu kota, ternyata tidak juga ya, Pak Bukut, jauh lagi itu Pak Janudin ya, ya Pak Janudin, di Sambas, menarik, itu menarik, hai hai luar biasa jadi Pratromil program Pratromil